Serpihan badan pesawat diduga Sriwijaya RSJ-182 kembali ditemukan tim sar penyelamat di lokasi jatuhnya pesawat di Pulau Laki, Kepulauan Seribu. Pada serpihan berwarna kuning dan juga biru ini menempel bagian tubuh yang diduga kuat dari salah satu korban pesawat. Petugas gabungan berusaha untuk membersihkan bagian tubuh yang menempel di serpihan badan pesawat. Serpihan yang nampak tajam ini ditemukan tim penyelam Kopas KTNI Angkatan Laut di kedalaman laut. Sesaat setelah serpihan pertama dan moncong pesawat ditemukan. Sementara tim penyelamat dari Satbrimog dan Pol Airud Polda Metro Jaya yang menyelami lokasi sekitar diduga jatuhnya pesawat Sriwijaya Air juga menemukan bagian tubuh yang diduga tangan dari penumpang pesawat Sriwijaya Air. Selain itu tim sar gabungan dari Satbrimog dan Pol Airud Polda Metro Jaya juga menemukan serpihan diduga dinding serta badan pesawat dan langsung dievakuasi oleh petugas. Tadi pas kita tiba di titik sini kami langsung melakukan penyelaman kemudian kira-kira di kedalaman 16 meter kami menemukan banyak serpihan. Serpihan diduga pecahan dari pesawat Sriwijaya. Kemudian kami melaksanakan survei di bawah menemukan beberapa potongan badan pesawat kemudian ada juga kami menemukan potongan tangan dari korban dan kami berhasil mengangkat ke atas dan mudah-mudahan ini bagi petunjuk untuk kita dapat menemukan kebunan-kebunan yang lain. Hingga kini tim gabungan pun masih melakukan proses evakuasi. Terima kasih telah menonton!